Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang memiliki enam nama atau identitas. Mahfud MD menyebut, selain menggunakan nama Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut diantaranya menggunakan nama Abu Totok dan Abu Salam. Mahfud MD juga mengatakan Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank atas nama enam identitas tersebut. Kemudian, Panji Gumilang juga menguasai 33 rekening atas nama institusi. Mahfud MD mengatakan rekening-rekening Panji Gumilang tersebut mencurigakan, sehingga saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga ikut menganalisis rekening-rekening Panji Gumilang terkait dengan dugaan pencucian uang. Sebelumnya, Mahfud MD sempat angkat bicara terkait permintaan dari tim investigasi bentukan pemerintah provisional Jawa Barat yang meminta pemerintah pusat menutup Pondok Pesantren yang dipimpin Panji Gumilang tersebut. Rekomendasi itu dikeluarkan karena Pondok Pesantren Al-Zaitun di Kabupaten Indramayu itu dianggap akan terus menimbulkan kegaduhan masyarakat karena kontroversinya. Mahfud mengatakan, Pemerintah Pusat belum sampai pada kesimpulan penutupan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sementara itu, saat ini, Barat Skrim Polri telah menaikkan status kasus dugaan penisaan agama Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut setelah penyidik melakukan gelar perkara, usai memeriksa Panji Gumilang di Barat Skrim Polri pada Senin 3 Juli 2023 malam lalu. Terima kasih telah menonton!